Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kembali lagi di channel Hari Ramdhani Pada kesempatan kali ini Kita mau jelasin nih guys Bagaimana cara budidah ikan nila Dengan sistem biovlog Dari awal Untuk persiapan Airnya Kemudian juga nanti Tebar benihnya dan berikutnya Nanti akan kita jelaskan Step by step Untuk sampai Nantinya kita bisa panen Di sekitar 3 atau 4 bulan Oke guys Simak terus Video ini Jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini Silahkan di klik Tombol subscribe nya Dan juga di aktifkan loncengnya Supaya tetap bisa Mengikuti video dari channel ini Oke guys Ini kolam yang akan kita siapkan Untuk penebaran benih Untuk nila dengan sistem biovlog Untuk awalan Ini kita Kita pakai Kolam dengan diameter 4 meter Ini sudah kita isi Air sekitar 80 cm Nah Bagaimana persiapan awal Untuk Menyiapkan kolam ini Supaya Bagus untuk tebar benih Kita sudah menyiapkan Garam rosok Dan juga Ini untuk Menaikan Alkalinitas Saya coba Gunakan Ini produk booster Manstab Nah ini Sebagai pengganti Dolomit guys Karena disini juga Isinya Salah satunya adalah Kalsium Dan juga Magnesium Dan lain-lain Ini mineralnya juga banyak guys Nah ini Saya gunakan Dosis disini 30 ppm Atau per kubiknya Sekitar 30 gram Nah ini sudah Kita siapkan Seperti biasa Untuk garam rosoknya 1 ppt guys Ini Supaya nanti Benih Masuk Sudah bisa nyaman Di tempat yang baru Oke guys Ini Garam rosoknya Akan kita Tetar Langsung saja guys Selamat menikmati hai 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 guys berikutnya ini ada booster manstaff ini saya pakai pengganti dari dolomit ini bentuknya seperti ini kita coba larutkan terlebih dahulu ya hai ah hai ini guys bisa dilihat ini warnanya kecoklatan ini larut jadi kita berikan semuanya saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys simak terus video kali ini dan nantinya kita akan tebar benih yang alhamdulillah sudah kita siapkan dan juga sudah kita dedar di tempat ini sehingga nantinya adaptasi di kolam yang baru ini akan lebih cepat oke guys ini bibitnya yang akan kita tebar untuk kolam yang akan kita mulai ini sedang kita sortir dulu guys dan nantinya akan kita sampling untuk kemudian nanti kita akan tebar di kolam percobaan yang akan kita gunakan untuk budidaya nila dengan sistem biovlog untuk informasi ini benihnya adalah benih nila bangkok guys ini benih monosec yang usianya ini sudah sekitar 2 bulan setengah dari larva estimasi sekitar ukurannya 30 gram oke guys ikuti terus video ini guys oke guys kita mau tebar pening ini guys ini benihnya ini guys sebenarnya guys ini tadi kita sampling ukuran 30 gram oke kita kebar ya Bismillahirrahmanirrahim kita kebar perlahan-lahan guys yuk rumah baru semoga ikannya sehat sampai panen amin amin oke guys ini ikan kair yang akan kita masukkan semoga ikannya bisa adaptasi lebih cepat guys sehingga nantinya di hari ketiga akan kita berikan aplikasi probiotik oke guys ini saja video pada kesempatan kali ini ikuti terus perkembangannya karena nanti saya akan update untuk perkembangan setiap minggunya oke guys jangan lupa bagi yang belum di subscribe channel ini silahkan di subscribe untuk mengikuti perkembangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh